Ikatan Wali Murid atau Ikwam SDI Tenur Al-Rahman Kota Cimahi narata selesai di kegiatan Tablik Akbar Anu maya yang dilakonan sebulan sekali Pemis berang, kita kajian Ikwam atau Tablik Akbar Wadang Kiai Haji Abdullah Gimnasiyar atau Anukatelah Aagim Kita kagiatan di luhanku pihak yayasan Kolo siswa turut tawarga disabudaran yayasan Kita kagiatan di perep bisa ngeheban pengawruh agama Anu lebih manfaat bikin pahala rea Pernana di yayasan Nur Al-Rahman Jalan Cihanjuang Kota Cimahi Mengeratu seratus korot siswa Pihak yayasan turut tawarga disabudaran yayasan Ngaluhan selesai di kegiatan Tablik Akbar Poi kemis berang Kita kagiatan te ditaratas ku ikatan Wali Murid atau Ikwam SDI Tenur Al-Rahman Kaloan jejer menjaga hati selalu berhusnudan kepada Allah Eta kagiatan Tablik Akbar teh ngahadirkan penceramah Anu gus tebirek di pikir masyarakat Coba Barat Samala Indonesia Nyata Kihaji Abdullah Gimnasiyar Atau anu lewi kawentar kulandian Aagim Mangratus-ratus hadirin tembong husu nakranan Ngalenyepan tausia Aagim Barisaka penggaru mujang ngabandungan esi ceramah T.Aagim Eta kagiatan kajian ikwam anu mayeng dilakonan teh Piken ngawogan pangawru agama anu lewi manfaat Boh piken pihak yayasan Pihak kolot siswa Boh masyarakat sabudaran yayasan Turta umum na umat islam Hari ini kita mengadakan Tablik Akbar Yang diisi oleh Aagim Ini sudah menjadi kegiatan rutin di ikwam itu sendiri Karena kita mempunyai apa namanya majlis ilmu Yang dimana setiap bulan kita mengundang ustadz dan ustazah Yang selalu mengisi di Jumat minggu kedua dan minggu Maaf minggu pertama dan minggu ketiga Dan tujuan kami atau tujuan ikwam sendiri Mempunyai apa program majlis ilmu adalah Ingin mensupport atau memberikan ilmu yang bermanfaat Untuk orang tua dan untuk warga sekitar Karena kebetulan yayasan kami berada di tengah-tengah masyarakat Yang mereka sepertinya butuh kawasan atau butuh ilmu yang lebih banyak lagi Bagi kami, Yasa Nur Arrohman Aagim itu sekalian bernostalgia Karena ini dulu juga pernah menjadi kampus Darut Tohid II Jadi Alhamdulillah putra-putrinya Aagim juga dulu pernah sekolah di sini Di STIT Nur Arrohman Alhamdulillah acara ini disponsori oleh ikatan wali murid Dan ini akan menjadi acara rutin Insya Allah nanti banyak Ustaz, Kiai, Ustazah yang akan memberikan tausia Di Yasa Nur Arrohman ini Dan mudah-mudahan ini bagian dari kemanfaatan kita Yasa Nur Arrohman, juga SD IT Nur Arrohman, TK serta SMP IT Nur Arrohman Bagi masyarakat sekitar khususnya Serta bagi umat Islam Acara ini tujuannya adalah kita ingin mengembangkan ahlak anak bangsa Dan masyarakat di kita juga Terutama lingkungan ini Supaya pembangunan karakter ahlak kan sekarang Sepertinya sangat dibutuhkan ya Jadi makanya itu kita ingin sekali membangun karakter ahlak Kaliwatan etak kegiatan TDP harap mampu ngawangun karakter ahlak anu lewi HD Lianti etak jagana barudak DSD, SMP, Turta TK, Katut Kolot Siswa Serta pihak yayasan Bogapisi anu sarwa piken ngawangun karakter anu lewi HD Dei bodina widang ilmu boh ahlak Begituna jagana mampu jadi manusia anu mawa manfaat piken agama bangsa jeng negara Algi Muhammad Gifari, Bandung TV